Jangan lakukan ini jika kalian tidak mau seperti ini Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya Urein Channel Dan di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang saya bermain Facebook Adibrix ya Sekarang saya memiliki fanspec yang terkena monetisasi terbatas ya Dan monetisasi terbatasnya, pelanggaran terbarunya disini bisa kita lihat interaksi tidak otentik Kenapa fanspec saya terkena interaksi tidak otentik? Kemungkinan besar, dulu itu saya pernah membagikan video saya ke halaman saya sendiri dan juga ke grup-grup Facebook ya Dan itu mungkin membuat pihak Facebook membaca kalau yang aktivitas yang saya lakukan itu adalah aktivitas spam yang tidak asli ya Dan bagaimana cara kita mengatasinya? Kita bisa melakukan banding, namun banding itu tidak akan menyelesaikan masalah ya Mungkin ada sebagian yang mengajukan banding, lalu pelanggaran terbarunya ini akan hilang Ataupun bisa menjadi fitur monetisasinya warnanya kuning ya Dan kalau saya, menurut saya sebaiknya tidak usah mengajukan banding Toh kita menunggu 90 hari, pasti akan pulih pelanggaran terbaru ini Bisa kita lihat di Insignia pendapatan saya Di bulan September, saya dulu sudah pernah termonetisasi ya Nah disini di tanggal, sekitar di tanggal 11 September Sampai tanggal 13 September, fanspec saya ini aktif monetisasinya ya Dan di tanggal 13 September, saya mendapat terguran dari pihak Facebook ya Kalau saya melakukan interaksi palsu Nah jadi yang dimaksud interaksi palsu itu interaksi yang bagaimana sih? Saya mencari referensi ya, referensi dari channel Youtube orang Terus referensi dari teman-teman saya bermain Facebook adebris Yang dimasuk interaksi palsu itu Yang pertama ya, kita terlalu banyak membagikan link video kita Yang kedua, kita membalas komentar Ataupun kita menyukai komentar di video kita sendiri ya Dan yang ketiga, kita menonton video kita sendiri Jadi disitu kita pasti akan terkena pelanggaran interaksi tidak otentik Jadi buat kawan-kawan, berhati-hatilah ketika fanspec kalian sekarang masih aktif monetis ya Jangan sekali-kali kalian menonton video kalian Membagikan video kalian terlalu banyak ke grup ataupun ke halaman kalian sendiri ya Dan juga yang poin terpentingnya kalian jangan membalas Ataupun menyukai komentar orang-orang yang ada di video kalian Pasti ya nanti bakalan kalian terkena interaksi tidak otentik seperti ini Jadi kita coba pelajari ya Interaksi tidak otentik itu interaksi yang bagaimana menurut Facebook Disini langsung aja kita lihat detail Interaksi tidak otentik ya Pelajari selengkapnya Nah sekarang kita baca Poin yang agak penting yang bagian paling atas sendiri Agar penerbit dan kreator bisa menghasilkan uang dari konten Facebook Mereka harus mematuhi serangkaian aturan yang disebut kebijakan monetisasi partner Aturan ini berlaku untuk perilaku Nah ini perilaku ini berarti interaksi ya Halaman dan pembayaran Ada serangkaian kebijakan terpisah yang secara khusus membahas konten yang dimonetisasi Kebijakan monetisasi konten ini bisa dipelajari di bagian pelajari selengkapnya di bawah ini Langsung aja kebijakan partner Kita tadi kan mau membahas yang Monetisasi interaksi tidak otentik ya Nah disini bisa kita baca Kreator dan penerbit hanya bisa memonetisasi konten yang dinikmati oleh pemerisa autentik Maksudnya autentik ini yang asli ya Dan alami Artinya Kreator dan penerbit tidak boleh berinteraksi dengan cara apapun yang meningkatkan tayangan atau interaksi secara palsu Ini termasuk rekayasa berbagi yang merupakan distribusi konten terkoordinasi dan biasanya untuk mendapatkan kompensasi Kreator dan penerbit bisa kehilangan kemampuan monetisasinya jika sebagian besar pemirsa mereka terdiri dari interaksi palsu Termasuk tetapi tidak terbatas pada suka ikuti dan tayangan Jadi ketika kita menyuruh orang untuk menyukai alaman kita itu tidak apa-apa ya Terus Kalau kita sebetulnya ya disini dan tayangan ini ya Poin yang paling penting dan tayangan Kalau saya sih cenderung kurang setuju ya Untuk aturan main ini Karena Bagaimana caranya kita mendapat tayangan Kalau kita tidak membagikan video kita Ataupun video kita dibagikan oleh orang banyak ya Memang dulu ini fanspack ini Tayangannya sangat luar biasa ya Coba kita lihat Sekarang kita masuk di insik ini Lalu kita pilih yang tujuh hari terakhir ini Kita pilih dari tanggal 23 Sampai saya pertama kali membuat fanspack ini ya Saya bikin fanspack ini sekitar di bulan Januari Kalau gak salah Kita ambil di bulan Februari aja ya Kita tunggu sebentar Nah disini menit ditonton saya mendapatkan 14,3 juta Dan tayangan video 3 detiknya saya dapat 9,3 juta ya Interaksinya saya dapat 133.000 dan pengikut kursinya saya dapat 24,3 juta ya Disini kita bisa lihat trafficnya disini ya Ini menit ditontonnya sangat luar biasa ya Dari 1 Februari sampai 23 November Dan ini bagi saya sia-sia Karena fanspack saya terkena interaksi tidak otentik Coba kita lihat pendapatan saya Di rentan waktu ini Di rentan waktu 1 Februari sampai 23 November 2019 Saya mendapatkan 28,17 dolar ya Dulunya sih sempat sih ini Di bulan Juni tanggal pertengahan lah Pokoknya itu saya juga pernah termonetisasi ya Dan di tanggal berapa ini Sekitar Juni apa Juli awal itu Saya terkena desmonetisasi Halaman saya termonetisasi lagi ya Namun saya cuma ngerasain monetisasi itu Cuma 2 hari di bulan September ya Dan sekarang halaman saya masih terkena pelanggaran ya Dan kemungkinan besar nanti Halaman saya di bulan Desember akhir Itu akan pulih ya Akan termonetisasi kembali Jadi buat kawan-kawan Tidak usah cemas ketika halaman kalian Itu terkena Desmonetisasi ya Jadi tinggal tunggu aja 90 hari Maka halaman kalian akan pulih kembali ya Bisa aja sih kita mengajukan banding Tapi kalau saran saya gak usah sih Soalnya saya pernah beberapa kali Mengajukan banding dan balasan dari Facebook Cuma itu-itu aja ya Coba kita lihat Pas saya mengajukan banding ya Ini Facebook saya Langsung kita klik disini Bantuan atau dukungan Disini kotak masuk dukungan ya Hari Senin tanggal berapa ini? Hari Senin kemarin lah pokoknya Saya ngajukan banding ya Disini ya Saya ngajukan banding Tanggal 16 November 2019 Jam 9 Lewat 35 menit ya Saya ngajukan banding Dan di tanggal 16 November 2019 Tepatnya jam 21 Lewat 35 Saya mendapatkan balasan dari Bia Facebook Hai Andreas Terima kasih sudah menghubungi kami Kami menghargai upaya Anda Untuk menghubungi kami Dan akan segera menanggapi Untuk mempelajari lebih lanjut Tentang dukungan khusus Untuk mitra media kami Kunjungi pusat bantuan Nah disini Cuma kayak gini balasannya Lalu disini saya balas Tanggal 17 November 2019 Jam 1 malam lebih nih ya Saya membalas Mohon kembalikan jeda iklan di halaman saya Saya sudah bekerja keras Untuk membuat video Untuk Facebook Mohon hargai kerja keras kami Disini saya kasih lampiran Sprinshoot itu Halaman saya yang terkena Pelanggaran interaksi tidak autentik Dan di hari Senin Tanggal 18 November itu Saya didapat balasan lagi Dari Bia Facebook Hai Andreas Terima kasih telah mengajukan banding Setelah melakukan pemeriksaan Kami untuk saat ini Tidak dapat membelikan Akses halaman Anda Ke jeda iklan Karena Halaman Anda Ditandai telah melanggar Kebijakan kami Tentang monetisasi Interaksi autentik Untuk dapat menggunakan jeda iklan Halaman Anda harus mematuhi Semua ketentuan Kebijakan dan kriteria Kelayakan monetisasi Facebook Kreator dan penerbit Hanya dapat memonetisasi konten Yang dinikmati oleh Pemirsa yang alami dan autentik Nah disini Yang saya bahas tadi ya Disini Sediakan waktu Beberapa saat Untuk memberi kami Masukan terkait pengalaman Menggunakan dukungan hari ini Saya balas Tidak setuju aja Beri masukan Ya Seperti inilah Pahit ketirnya Kalau kita bermain Facebook Adibris ya Digit-digit Belanggaran Digit-digit Belanggaran Pas saat Interaksi Ataupun tayangan Di Facebook kita Naik Kita terkena Desmonetisasi ya Tapi Saya punya Halaman itu Yang Interaksinya itu Normal-normal aja Disitu Halaman saya Masih aman Sampai saat ini Dan sekarang Masih Termonetisasi Walaupun Dolarnya itu Sehari cuma Dapat 0,1 0,2 Ya pokoknya Kita syukurin aja lah Dapatnya berapa-berapa Jadi buat kawan-kawan Jangan sampai Lakukan hal Seperti saya Apabila Kawan-kawan Tidak mau Terkena Pelanggaran Interaksi Yang tidak Autentik Ataupun Pelanggaran-pelanggaran Yang lain Apabila Kalian Kurang paham Kalian bisa DM Ke IG saya Linknya Ada di bawah Saya Uren Channel Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Bye